Hai selamat datang di channel kami Banyuwangi motor spesialis body and repair Kota Kupang kali ini di video kali ini kita menampilkan evakuasi evakuasi mobil Grand ini mau unit mau dibawa ke bengkel untuk perbaikan Hai jarak yang kita tempoh sekitar 5 sampai 7 km menyusuri jalanan rame situasi pandemi dan PPKM ya harus hati-hati jika kita lagi evakuasi begini ini sementara mobil yang saya kendaraan ini bukan mobil hidup saudara ya jadi mobil mati ini sedang ditarik itu talinya bisa kelihatan saudara ini lagi ditarik pemandangannya dari sini bagus sekali saudara dari ketinggian ya inilah suka duka suka duka mencari nafkah di situasi pandemi dan PPKM ini saudara sangat-sangat lumayan menguras tenaga dan pikiran saudara hati-hati jika saudara lagi mengevakuasi atau menarik mobil seperti ini ini pastikan kaki kanan di atas pedal rem standby terus sampai tempat tujuan jika lo rem mendadak dan kita tidak nah kendaraan yang ditarik ini tidak sampai atau tidak nutut saudara ya takut menabrak yang depan maka terpaksa kita akan tarik hand remnya oh itu saudara kita di ketinggian begitu indahnya cekatan Tuhan laut ini mobil kosong saudara ya mobil kosong jadi ringan dan ringan ini mobil juga rawan karena remnya saja ya kalau mobil mobil-mobil sekarang ini mesin mati remnya keras kayak injak batu saudara jalan satu-satunya untuk membantu supaya rem agak sedikit lunak maka selang poster rem saya anjurkan untuk dicabut saudara dicabut maka kita akan sedikit lebih sedikit lebih lembut untuk injak pedal gasnya kalau tidak seperti injak batu kalau tidak dicabut itu selangnya kita injak keras begitu juga tidak dapat saudara ya remnya karena ini jarak antara mobil yang narik sama yang ditarik ini ya kurang lebih sekitar 3 meteran saudara dekat sekali saudara ya makanya ini kecepatan saya tidak mau cepat-cepat maunya juga kecepatan rendah karena rawan saudara ya ini kita menyusuri pinggiran pantai biasanya jam-jam segini ini jalanan sepi tapi tumben ini kok rame jadi harus ekstra hati-hati saudara matat harus fokus fokus ke depan sepion kiri kanan kaki semua harus inkron ya seperti ini saudara jika teman-teman atau saudara-saudara belum pernah bawa mobil yang ditarik untuk yang belakang ini lebih baik ada pendampingan saudara ya harus ada pendampingan karena pendamping sewaktu-waktu bisa membantu pengereman untuk memegang-pegang apa kendali handrail begitu jika di jalan tanjakan mobil yang ditarik itu enak udara nyaman kita yang di belakang tetapi ketika jalanan itu menurun yang di belakang ini harus ekstra harus ekstra karena salah sedikit nanti yang di belakang bisa nabrak mobil yang depan saudara ya tetap kaki di atas pedal rem biar tanjakan maupun turunan tetap harus di atas pedal rem jadi jadi gitu saudara itu kiat-kiat untuk menarik ini mobil-mobil yang lagi macet begini saudara ini kita belum separuh perjalanan saudara ya ini kita mau memasuki kota kota kupang pertokoannya kota kupang sebentar lagi kita masuk area pertokoan kota kupang kalau yang tadi kita ambil mobilnya di area pergudangan ya ruas jalan terlalu rame tingkatkan kewaspadaan dan hati-hati ini di belakang juga banyak kendaraan yang ngantri karena kita kecepatan rendah otomatis di belakang juga ngikut karena ruas jalan juga sempit dan rame pastikan ku narik juga talinya juga harus buat saudara ya supaya tidak putus waktu-waktu ada pengreman yang menjajak nah ini kayak turunan begini kita harus hati-hati harus hati-hati kita bisa setel pengreman kita tidak sampai habis jangan sampai ditanam saudara ya karena kalau sampai ditanam terus berat bisa mengakibatkan tali putus ya sebentar lagi kita sudah memasuki area pertukuhan ya seperti inilah wajah kota Kupang saudara wajah kota Kupang masuk dari arah Labuan ini muaranya sana lautnya ya seperti ini ya kita harus hati-hati saudara hati-hati waspada hati-hati ya tarik ya 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 memasuki area pertukuhan kota Kupang jalanan tambah rame ini kebetulan aginya tidak ada saudara ya jadi kita tidak tidak pakai lampu darurat atau lampu emergensi karena benar-benar sumber kelistrikanya song alias tidak ada sama sekali akhirnya tidak ada saudara ya seperti ini saudara mau enggak mau mobil di belakang atau kendaraan di belakang itu harus sabar harus mengikut kita karena kalau mau nyalip atau mendahului dia harus dari luas jalan yang agak lebar dan lurus sekian kiat-kiat dari kami Banyuangi Motor semoga bermanfaat tip-tip ini untuk menarik mobil saudara ya jangan lupa komen like dan subscribe karena subscribe itu adalah gratis tidak dibungut biaya sebesar pun saudara supaya channel kami bisa bergambang dan bisa menampilkan video-video yang bermanfaat buat saudara-saudara sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh